Selamat pagi, Opa, Oma, Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya sehat, suka cita, dan selalu bersemangat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar apa yang menjadi isi Tuhan bagi kita. Biarlah firman Tuhan memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, dan juga menolong kita untuk menghadapi dan menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan suka cita. Hari ini kami bersyukur ketika kami pulih datang di hadapan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menolong kami, mengingatkan kami, mempertekuh iman percaya kami, dan memabukan kami untuk menjalani hari ini dengan penuh syukur dan suka cita. Berbicara lah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Om Tante, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita menghayati kembali baptisan kita. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 demikian. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 demikian. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Opa, Oma, Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika mendengar tema menghayati kembali, baptisan kita, kira-kira apa yang terpikir? Kira-kira apa yang muncul dalam benak kita? Pak, Pak, hari begini, keadaan masih sulit, keadaan masih susah gara-gara corona. Bahasanya, temanya kok baptisan, enggak ada hubungan, enggak relevan, kurang mengkait dengan segala pergumulan hidup hari ini. Hari-hari begini, kebaktian aja masih online, bicara tentang baptisan. Atau ada yang memikirkan, pada waktu baptisan diterima, baik itu baptisan anak, baptisan dewasa atau sidi. Betapa momen itu momen yang penuh dengan kebahagiaan, momen yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Atau malah tema ini mengingatkan kita, kalau ada di antara Opa, Oma, Om, Tante, dan Bapak, Ibu yang belum dibaptis. Memang sepintas tema menghayati kembali baptisan kita, tidak relevan hari ini, tidak ada kaitannya dengan pergumulan kita hari ini. Namun sesungguhnya tema ini mengingatkan kita akan spiritualitas kita menghadapi dan menjalani hari-hari susah di tengah masa pandemi ini. Bicara spiritualitas, ada banyak definisi tentang spiritualitas. Maka saya akan memberikan beberapa saja. Spiritualitas menurut seri pembinaan remaja, spiritualitas adalah sumber semangat untuk hidup di dunia ini. Dengan segala aspek dan cakupannya, baik secara pribadi, bersama-sesama, dan dalam relasi dengan Tuhan. Spiritualitas adalah semangat hidup. Jadi orang-orang yang memiliki semangat hidup, Ia akan menjalani hari-harinya dengan lebih bergairah, menjalani hari-harinya dengan lebih bersemangat dan berpengharapan. Dan di sini dikatakan bahwa semangat hidup itu dalam rangka relasi dengan Tuhan. Pendeta Emeritus, Robi Chandra, pernah menyatakan bahwa spiritualitas sebagai kesediaan dan kemampuan menggali makna, kenyataan-kenyataan hidup, di mana pusat hidup itu adalah Tuhan dan harus terus-menerus diperhitungkan. Pendeta Emeritus, Robi Chandra, mengingatkan bahwa spiritualitas itu bagaimana kita bisa menggali makna dalam kenyataan-kenyataan hidup. Dan Tuhan Yesus tetap menjadi pusat dan itu terus-menerus diperhitungkan. Jadi ketika kita bicara tentang keadaan hari ini, kita juga bicara bagaimana pusat hidup kita. Apakah Tuhan Yesus masih menjadi pusat? Apakah Tuhan Yesus masih menjadi teladan? Apakah Yesus masih menjadi patokan dalam keseharian kita? WCC, Dewan Gereja Dunia, menyatakan bahwa spiritualitas adalah usaha untuk hidup dalam kepatuhan pada Injil Kristus. Spiritualitas dilihat sebagai upaya sungguh-sungguh untuk hidup sebagai murid Kristus. Dan itu berarti mencakup segenap kepercayaan pada diri Yesus Kristus serta persekutuan yang total dan hidup atau dinamis dengannya. Jelas bahwa spiritualitas adalah kepatuhan kepada Injil Kristus. Bagaimana dalam keseharian kita, kita hidup seperti yang Tuhan mau. Bahkan hidup yang kita jalani itu adalah hidup yang merupakan persekutuan total dan dinamis dengan Tuhan. Ketika saya menyatakan ini, sudah mulai kelihatan kaitannya ya. Sudah mulai ada hubungannya. Jadi ketika kita bicara tentang baptisan kita, maka kita diingatkan bagaimana relasi kita, bagaimana persekutuan kita, bagaimana iman percaya kita kepada Kristus. Sebagaimana ketika kita memberi diri dibaptis. Mari kita ingat apa makna baptisan dan mengapa kita mesti dibaptis. GKI, gereja Kristen Indonesia meyakini bahwa baptisan kudus merupakan tanda yang kelihatan dari anugrah Allah yang tidak kelihatan. Saya ulang. GKI meyakini bahwa sakramen baptisan kudus menandakan bahwa kita ini telah menjadi milik Allah. Sebagai tanda dan meterai, memang baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan adalah Allah. Yang menyelamatkan kita melalui anugrahnya. Namun, keselamatan yang dianugrahkan itu memerlukan tanda yang kelihatan dan meterai membuktikan keselamatan tersebut. Johannes Calvin, ia meminjam kata-kata Bapak Gleija Agustinus menyatakan. Bahwa sakramen adalah tanda yang kelihatan dari anugrah yang tak kelihatan. Visible from of and invisible grace. Dan itulah yang diyakini oleh GKI. Baptisan adalah tanda yang kelihatan dari anugrah Allah yang tidak kelihatan. Anugrah keselamatan, anugrah kehidupan, anugrah sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita masuk dalam persekutuan dengan Bapak, Anak dan Roh Kudus. Inilah indahnya ketika kita memberi diri di baptis. Ketika kita mau terhisap di dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Setiap orang yang menerima baptisan akan menerima janji Allah. Bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Injil Markus pasal 16 ayat 16. Dan melalui baptisan orang percaya dipersatukan dengan tubuh Kristus. Surat Galatia pasal 3 ayat 27. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan kita diselamatkan oleh iman. Baptisan menandakan keselamatan itu dan penyucian dari dosa. Melalui baptisan kita dimasukkan ke dalam pola ketaatan yang baru. Yaitu hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika kita membaca Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 ini. Di sana dikisahkan tentang Yohanes pembaptis. Yang tampil sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di ayat yang keempat. Yohanes diyakini sebagai orang yang menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan Yesus pun di dalam Injil memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus dibaptis bukan karena ia manusia berdosa. Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dalam rangka menggenapi seluruh kehendak Allah. Kita bisa membaca itu di dalam Injil Matius 3 ayat 13 dan 15. Jadi baptisan adalah kehendak Allah. Indah ketika pada saat Tuhan Yesus dibaptis itu dan dia keluar dari air. Dicatat bahwa ada suara dari surga yang mengatakan. Engkau lah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Baptisan menjadi tanda yang penting sebagai pertobatan. Dan sekaligus kita terhisap menjadi anak-anak Tuhan. Inilah makna, inilah pentingnya sakramen baptisan. Dan semestinya itu mendorong kita untuk memberi diri dibaptis. Dibaptis menjadi tanda pertobatan kita. Baptisan menjadi tanda bahwa kita masuk terhisap sebagai anak-anak Tuhan. Lalu menghayati kembali baptisan kita sebenarnya mengajarkan apa hari ini? Yang pertama, opa-oma, om tante, bapak ibu, kita memberi diri untuk mengalami pertobatan. Dan menerima pengampunan dari Tuhan. Ini penting sekali. Di masa-masa yang tidak mudah menghadapi kehidupan, tidak jarang kita jatuh dalam dosa. Tidak jarang kita melanggar ketetapan Tuhan. Baptisan mengingatkan kita bahwa kita sudah mengikrarkan diri. Kita sudah mengakui segala dosa-dosa kita. Kita sudah masuk dalam pertobatan Allah. Dan kita sudah menerima pengampunan darinya. Oleh karena itu, di tengah masa yang sulit, mestinya kita tetap bisa hidup dalam kebenaran. Membawa semangat dan motivasi diri untuk terus hidup di dalam kepatuhan Injil Kristus. Jadi ketika kita bicara baptisan, maka bagi kita yang sudah dibaptis, diingatkan. Apakah kita masih hidup dalam pertobatan dan hidup seperti yang Tuhan inginkan? Di dalam keseharian hidup kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah dibaptis? Sekian lama kita mengalami baptisan. Kita menerima baptisan pada masa itu. Dan apakah sampai hari ini kita masih hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada firman Tuhan. Dan tentunya bagi kita yang belum dibaptis, apa yang membuat kita enggan untuk memberi diri dibaptis? Apa yang menjadi hambatan? Apa yang menjadi kendala? Sehingga kita tidak memberikan diri kita. Menerima pengampunan. Menyatakan pertobatan kita kepada Allah. Apakah kita masih suka hidup bergelimang dosa? Apakah kita masih hidup di dalam kesukaan kita? Menghalalkan segala cara. Apalagi di tengah masa pandemi, di tengah kesusahan. Kalau hidup jujur itu acur, hancur. Maka kita masih membiarkan diri kita hidup dalam dosa. Kita masih membiarkan hidup kita diwarnai oleh kepalsuan dunia. Om maopah, om tante, bapak ibu yang dicintai oleh Kristus. Menghayati kembali dibaptisan kita. Membawa kita bahwa kita ini sudah ditebus. Kita ini sudah diselamatkan. Bahwa kita ini sudah mengakui segala dosa kita. Dan mengalami pertobatan Allah. Oleh karena itu bagi yang sudah dibaptis, mari kita tetap berjuang di jalan kebenaran. Mari kita tetap berjuang untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Dan bagi yang belum, mari untuk mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunannya. Yang kedua, kita adalah anak-anak Tuhan yang diperkenannya. Ini penting. Di hari-hari yang tidak mudah ini, betapa bahagianya kita. Kalau kita diingatkan, kita disadarkan, dan kita sungguh-sungguh mengalami sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita dipelihara, hidup kita dijaga, dan janji-janjinya senantiasa dikenapinya. Bahwa orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang yang memberikan dirinya dibaptis, mengalami pertobatan dan pengampunan Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Hidupnya selalu disertai. Dan baptisan menjadi tanda dan metrek bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berhak menerima keselamatan serta janji pemeliharaannya. Ini jelas. Jadi kalau hari ini, bagi kita yang menjadi milik Kristus, barangkali kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Bisa juga kita dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi disini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap mencari dan menunggu kita. Bagi yang belum, banyak hal yang bisa membuat kita di dalam kepedihan dan kegetiran kehidupan. Namun ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedamaian. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menolong setiap pergumulan dan memberikan kekuatan menghadapi badai kehidupan. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Dari tema menghayati kembali baptisan kita. Bagi kita yang sudah dibaptis. Ini adalah sukacita yang besar. Bahwa kita adalah milik-milik Allah. Kita adalah orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Kita sudah mengalami pengampunan dari Allah. Oleh karena itu mari terus berjuang untuk mengasihi Allah. Berjuang untuk hidup dalam ketetapan Allah. Dan bagi yang belum, ini saatnya. Ini panggilan bagi opa, oma, om, tante, bapak, ibu yang belum dibaptis. Jangan tunda, tapi mari bersegera untuk menerima pengampunan, untuk menerima keselamatan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. GKI Karangsaru gereja yang kita cintai, meskipun di masa online, tetap membuka kelas-kelas kategisasi juga untuk usia lanjut. Kelas kategisasi di bulan Februari sudah berjalan. Tapi nanti di Agustus kita ada lagi. Mari daftar, mari datang kepada Tuhan. Mohon pengampunannya, menerima keselamatan daripadanya dan hidup sebagai anak-anak yang diperkenannya. Opa, oma, bapak, ibu yang dicintai Tuhan. Hidup tidak mudah, namun berbahagialah setiap kita yang menjadi anak-anak Allah. Kita tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu berserta. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ketika di hari-hari susah kami. Ketika di hari-hari di mana kami menjalani kehidupan dan pergumulan. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang dicinta Tuhan. Kami adalah milik Kristus ketika kami sudah memberi diri di baptis. Kami mengalami pertobatan dan pengampunan Allah. Kami terhisap sebagai orang-orang umat Tuhan yang dicintai dan dikasih Tuhan. Itulah penghiburan kami. Itulah sukacita yang besar dalam hidup kami. Oleh karena itu, ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan di masa pandemi, kami tetap diberikan kekuatan, sukacita, dan kesegaran. Bahwa kami tidak sendiri, tapi kami dikasih oleh Tuhan. Bagi kami yang hari ini belum di baptis, ada banyak hal yang mungkin menjadi kendala dan hambatan bagi kami. Tapi ketika kami mendengar firman ini, biarlah Tuhan menolong kami. Roh kudus menggerakkan hati kami untuk kami boleh memberikan diri di baptis. Kami mengalami pertobatan. Kami menerima pengampunan. Dan kami berbalik dari jalan kami yang sesat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Ya, saya mewakili pengurus komisi usia lanjut Gracia GKI Karangsalu Semarang Mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat Kul Gracia yang berulang tahun di bulan Februari 2021 ini. Kiranya kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan ibu bapak, oma opa sekalian. Masmur 92 ayat 13 hingga 16 berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran ala kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selamat ulang tahun untuk tanggal 4 Februari, Ibu Ong Cui Ing, Jalan Jagalan Timur. Tanggal 12 Februari, Ibu Maria Tan Hoklian, Jalan Kapuran. Tanggal 14 Februari untuk Ibu Yohana, Ni Ciu Suan, Jalan Jagalan. Dan Ibu Yulia Wati, Sugiyarto, Jalan Suburan. 19 Februari untuk Ibu Herlin Widya Stuti, Jalan Tanggul Mas. Tanggal 23 Februari, Ibu Lydia Rahayu Ningsih atau Ibu Ali, Jalan Karanggulan. Dan Ibu Rahmi Jiyati, Jalan Jagalan Timur. Tanggal 26 Februari, Ibu Maria Kartika Asih, Jalan Sidorejo. Dan tanggal 28 Februari, Ibu Lim Chun Heng, Jalan Suburan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu-ibu sekalian.